Saudara seorang pengendara motor di Medan Sumatera Utara meninggal seusai diserang oleh para pelaku yang diduga geng motor di kawasan Jalan Ilyas pada Rabu Malam. Tidak hanya korban, istri dan anak korban juga ikut terluka akibat penyerangan. Kamera pemantau warga merekam situasi penyerangan oleh sekelompok yang diduga geng motor terhadap korban. Saat itu korban sedang bersama anak dan istrinya mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Ilyas, Kelurahan Seymati, Kota Medan. Korban mengalami luka tikam di bagian perut, sementara istri dan anaknya mengalami syok akibat serangan. Para pelaku langsung meninggalkan lokasi setelah penyerangan. Kasus kini ditangani Polresta Medan. Korban, anak istri korban? Ini lari ya, kejar bapaknya. Ngejar suaminya? Suaminya, suaminya lagi. Karena jatuh di situ anaknya nangis-nangis. Istrinya jerit-jerit, minta tolong. Anaknya luka-luka juga pada tadi. Anaknya jatuh luka-luka.